selamat datang kembali di channel zona forex selamat datang kembali di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa oke gak lama-lama langsung aja kita bahas dan tentunya saya akan menyampaikan ya untuk target minggu ini karena ini udah memasuki hari Rabu jadi setidaknya saya akan memberikan informasi mengenai target untuk hike ya sampai di minggu ini sampai dengan hari Jumat di level berapa jadi kalau kita perhatikan dari kondisi market sampai dengan saat ini sedang bergerak sangat impulsif ya dan terlihat adanya continuation bullish dan di target minggu ini level tertinggi yang saya tandain adalah 2780.68 sampai dengan 2798.78 jadi ini adalah target tertinggi ya di minggu ini yang perlu saya tandain disini karena hari ini udah hari Rabu jadi kurang Kamis dan hari Jumat depan Jumat ini maksud saya jadi memungkinkan insya Allah market akan menuju ke level 2780.68 sampai dengan 2798.78 tentunya mendekati level 2800 oke dan sekarang perlu kita ingatkan juga untuk target di posisi hari ini ya oke di hari ini apakah akan menunjukkan lanjutan kenaikannya karena saya melihat titik terendah terakhir ada pengujian di level fair value gap ya disini sempat terjadi koreksi dan dia membentuk lanjutan kenaikan ya setelah terbentuknya rally base rally ya posisinya dan berlanjut terjadi kenaikan hingga tadi pukul 12.00 ya sampai membentuk level baru 2758.52 dan posisi saat ini sedang berjalan di mana candle time frame pajam ini terlihat ada potensi turun tapi ini masih belum selesai ya nanti sampai jam 8 dan perlu saya tandain juga ini adalah batas breakout untuk time frame 4 jam artinya kalau level 2750 ya 0.02 area tersebut di break maka akan memungkinkan menunjukkan aktivitas bearish dan itulah nanti kita akan coba lihat sejauh mana penurunan untuk hari ini kalau low nya hari ini terbentuk di posisi 2737 ya 0.94 itu merupakan titik terendah hari ini dan sampai dengan sore hari ini XOUSD bergerak secara range berkisaran 20.58 dolar per troy ounce jadi sedang terjadi continuation bullish dan sampai saat ini belum adanya reversal candle apakah memungkinkan akan ada koreksi di bawah level 2750.02 disini saya akan tarik dulu ya untuk kenaikan target hari ini yang perlu kita tandain dulu saya melihatnya level 2761 ya disini ada level 2761.37 sampai memasuki level 2767.75 ini adalah target untuk pergerakan hari ini sampai di area ini yang perlu kita tandain jadi ketika ada momentum yang kita dapatkan by setidaknya ada potensi dia naik menuju level 2761.37 sampai dengan 2767.75 oke sekarang kita lihat di time frame 1 jam yang pertama idea pembentukan bearish engulfing ya di posisi hari ini tapi belum berhasil break di bawah 2750 dan konfirmasi di time frame 4 jam tadinya di area fair value gap udah di respon dan market bergerak naik tapi disini saya akan update setidaknya zona pantau berikutnya di area fair value gap yang ada di time frame 1 jam di sisi ini yaitu berkisaran 2745.34 sampai dengan 2741.15 kalau nantinya ini berhasil di break out ya insya Allah dia akan menuju target 2761.37 akan menunjukkan potensi lanjutan batas bawah saya masih melihat area 50% 2731.60 kalau area tersebut berpotensi membuat low baru daripada hari ini 2737.94 maka pilihan berikutnya memungkinkan besar ke 2731.60 tapi secara keseluruhan pergerakan untuk XL USD ini sangat kuat bergerak momentum bullishnya ya jadi ada pun kalau dia koreksi menurut saya sampai saat ini belum cukup kuat bahkan di time frame 1 jam untuk break di bawah level 2750.02 hal ini belum terjadi dan catatan saya kalau break di atas 2757.01 ya memungkinkan dia langsung berlanjut ke target yang sudah saya tandain ya insya Allah menuju level 2761.37 sampai dengan 2767.75 ya semoga aja ada potensi dia koreksi yang cukup dalam supaya kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik ya artinya kalau kita berpeluang untuk kita bisa beli ya tentunya kita menunggu dia break retest break retest nah seperti ini itulah perencanaan saya untuk hari ini oke jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya karena hari ini tidak ada news yang berdampak besar dan Anda bisa catat tadi target weekly yang sudah saya sampaikan insya Allah akan berlanjut ke level 2780 untuk minggu ini oke jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk analisa XL USD di review sore ini semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat, salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zona Forex terima kasih telah menonton